Pemirsa Menteri Perdagangan Enggar Tiaso Lukita telah mengajukan daftar komoditas yang menjadi bagian skema imbal dagang antara Indonesia dengan Rusia terkait rencana pembelian Sukhoi Su-35. Pengadaan alat pertahanan keamanan berupa pesawat tempur Sukhoi merupakan kebutuhan Kementerian Pertahanan Indonesia. Beberapa komoditas masuk ke dalam daftar yang ditawarkan oleh pemerintah. Beberapa diantaranya adalah CPO, furniture, alas kaki hingga makanan ringan termasuk kerupuk. Kesepakatan imbal dagang ini ditandatangani pada 10 Agustus 2017 lalu saat pelaksanaan misi dagang ke Rusia. Nilai pembelian pesawat tempur Sukhoi Su-35 mencapai 1,14 miliar dolar Amerika. Pemerintah Rusia dan Indonesia sepakat menunjuk Rostek dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PPI sebagai pelaksana teknis imbal beli. Kita sudah kasih daftarnya, kepada Rostek tinggal kita menunggu dari mereka untuk kita duduk dan diskusikan. Produk-produknya apa saja? Banyak sekali yang kita kasih listnya. Mulai dari keram rubber, kemudian CPO, furniture, alas kaki, tekstil, kemudian macam-macam. Ya, crackers, segala macam. Sampai kerupuk juga? Iya, kerupuk juga. Macam-macam, kita tentu kita tidak spesifik men-spesifik kerupuknya, tetapi snacks dan barang makanan segala. Set pasar itu yang... Lu nggak, artinya kita serahkan pada mereka. Kita mau yang ada added value. Mereka yang ter... kita duduk sama mereka nanti. Itu produknya dari mana ya Pak? Dari Republik Indonesia. Lu yang nggak lah, masa sekarang crackers siapa yang bikin? Tapi asal-muasalnya dari petani lah ya. Berarti dibeli sama pemerintah? Nggak ada, nggak, 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 langsung. Ya kan ada PPI, ya mekanismenya nanti kita bahas. Ada PPI. Pak, selanjutnya imbal beli ini akan dilakukan ke negara mana? Semua alutsista. Yang terdekat sih Pak? Semua alutsista. Semua alutsista? Ya, itu undang-undang. Semua alutsista? Ya. Yang terdekat yang mungkin gitu Pak? Ya, tanya kepada Kemhan.